Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang Oke bosku kembali lagi bersama saya Roby di channel otomotif paling yaud di Indonesia Garasi Mobil Semarang bosku Nah bosku jadi ini ada unit mini SUV ya dari Daihatsu Yaitu adalah Terios TX tahun 2012 Pesanan konsumen kami Om Rian Yang mempercayakan GMS untuk menyarikan mobil bekas idaman keluarga beliau Nah beliau itu posisi merantau di luar Pulau Jawa Nah beliau mempercayakan dana dititipkan kami untuk Mas Roby saya ingin mobil bekas untuk Terios manual dengan budget di angka 120 jutaan Bisa gak dapet unit yang overall sesuai dengan spek GMS Oke jadi unit mobil ini banyak drama Jadi kita ngecek unit mobil ini tuh ada di beberapa kota Kemarin ngecek di Semarang itu Dua kali apa tiga kali zong kalau enggak bekas ciuman mantan ya bekas nabrak Kalau enggak berkarat atau kropos Kalau enggak bodi bagian belakang juga bekas ciuman mantan atau nabrak Total itu kemarin kita ngecek di beberapa kota ada di Temanggung Ada di Semarang ada beberapa kota di sekitaran sini Total ngecek mungkin ada 5 unit zong semua Akhirnya di unit ke enam kita mendapatkan unit yang sesuai dengan SOP GMS wajib tidak bekas laka wajib tidak bekas banjir Unit kalau bisa minim PR ya tapi namanya mobil bekas Kita enggak tahu nih usia mobil tahun segitu 2012 pemakaian 12 tahun Apalagi unit yang ini mobil sejuta umat Karena unit mobil ini seperti Avanza Senia ya Banyak sekali atau primadona dengan keiritannya Menampung banyak penumpang dan juga kebandelannya spare partnya irit After sale nya juga bagus mobil ini Nah unit mobil ini mohon maaf ketika kami berburu Enggak buat video karena kesibukan kami di lapangan Jadi mohon maklumi cuman kita akan lihatkan Bagaimana hasil akhir dari unit terios ini Kita proses dari awal hingga akhir Jadi unit mobil ini seperti biasa Mobil namanya mobil bekas tahun segitu ada lecet pemakaian Kita sudah lakukan sped terutama di bumper Sama di bagian spoiler atas itu bagian atasnya Cetnya sudah busam Nah itu kita sped Terus selanjutnya Selanjutnya kita langsung service all general check up Dari mesin kaki-kaki rem 4 roda kita check Dan selanjutnya finishing nya kita lakukan salon detailing Seperti ini hasilnya nanti kita akan review di akhir video ini Teman-teman silahkan nikmati video Bagaimana kualitas mobil bekas yang ditawarkan ke teman-teman semua Atau konsumen-konsumen GMS yang ingin cari mobil bekas Cus whatsapp aja ke nomor yang ada di bawah ini Atau di kolom deskripsi youtube Diklik nanti bisa lihat ada nomor WA nya silahkan di WA Tapi mohon maaf kalau saya slow respond Karena kesibukan waktu dan banyak sekali konsumen Dari saya yang ingin dilayani saya langsung Jadi seperti itu bosku Silahkan nikmati video setelah ini Come on GMS Auto Service mempersembahkan Oke bosku jadi unit Terios TX 2012 manual ini Pesenahan konsumen kami Om Rian dari Cilacap Beliau itu rantau di luar pulau Jawa Mempercayakan GMS untuk menyarankan mobil bekas terbaiknya Nah ini kita udah dapatkan unitnya Terios TX 2012 manual Plat lokal AA Unit kelengkapannya full set ya Dan ini kilometer 120 ribuan Nah setelah kita lakukan general check up service Ada beberapa super part yang perlu peremajaan Kalau service di kami rutin itu seperti service general check up Pastinya kita akan mengganti oleh mesin Menggunakan PTT 10W40 Synthetic Plus Terus ini brake cleaner nanti untuk membersihkan rem 4 roda Ini karburator cleaner Untuk membersihkan kerak-kerak Kotoran di throttle Ini karbon cleaner atau gurah mesin Sama ini filter oli Sama ini busi Masih bagus kita bersihkan Nah ini cairan karbon cleaner udah dituangkan di bagian lubang busi ya Dari 4 lubang busi ini untuk membersihkan kerak-kerak yang berada di atas piston Yang dimana fungsi ini itu untuk membersihkan kerak tersebut agar tarian dari mobil itu lebih enak Dan juga pembakaran dari BBM itu lebih sempurna jadi lebih irit Nah ini setelah dituang terus divakum disedot Cairannya seperti ini kotoran yang berada di atas intek Berada di atas piston sorry Jadi seperti itu Nah treatment di bagian mesin kita lakukan pengerjaan seperti itu Nah setelah kita lakukan pengecekan di bagian kaki-kaki Ini kita cek dari rack end ya Rack end ini masih aman Bull join Shock backer semuanya masih aman Long tie rod Tie rodnya semua aman Kampas rem juga masih aman Masih tebal Masih kondisi 70-60% lah Masih layak pakai lah Masih bagus Terus disc brake juga aman Disc brake ini aman Terus kampas belakang juga aman Cuman dilakukan servis rem 4 roda ini masih tebal Shock backer juga aman Nah setelah dilakukan pengecekan dari rem 4 roda Kaki-kaki Mesin Ada beberapa seberpat peremajaan di bagian Baring roda atau laker Nah ini laker yang lama Jadi ini laker yang lama Itu sudah Kocak dan ngorok Suaranya sudah ngorok Karena dari baru belum pernah diganti Nah ini Sudah dipasang sudah dipres Jadi proses pemasangannya Baring rodanya itu Harus dipres pakai alat khusus Jadi seperti itu Untuk fan belt aman dud Fan beltnya aman Jadi sudah dicak juga untuk fan belt Masih aman Masih bagus Karena fan beltnya Jadi seperti itu bosku Proses treatment di GMS Bagaimana kami melakukan prosedur sesuai dengan SOP Yang kita terapkan Agar mobil Siap pakai sebelum diserahkan ke konsumen Oke bosku Jadi seperti itu aja Nantikan Proses selanjutnya dari mobil ini bosku GMS Salon Detailing mempersembahkan Oke bosku Jadi terios kami ini Pesanan konsumen kami Om Rian Langsung melalui proses untuk Salon Detailing Dari eksterior, interior Hingga ruang mesin Ini beberapa obat yang kita tampilkan Ada Mezirna Heavy Cut Compound Grade 1000 Untuk step polis pertama Terus ini untuk step polis ketiga ini Make wire Detailer Ultra Polishing Wack Ini cukup mahal ini Satu galon 2 juta Ini satu botol Sekitar 350 Terus untuk polis step kedua Kita pakai racikan sendiri Kompon Rubin Nah ini ada beberapa Obat interior Anti Noda Blasting Sama D10 Multi Purpose Konsentrat Ini untuk obat interiornya bosku Nah ini beberapa obat yang kami gunakan Untuk treatment di unit mobil ini Nah Treatment Salon Detailing yang kita lakukan Pertama kita melakukan pemolesan bodi Jadi kita buat mulus bodinya Bagaimana bodinya Bodinya bagus Ini sudah dipoles ini Nah ini baru step polis ke dua Polis step kedua Nah ini Pakai obat racikan sendiri untuk Step kedua ya bosku Nah ini untuk step kedua Racikan sendiri Kompon Rubin ya Polis masuknya ya Nah ini Baru step kedua aja udah kincelong kayak gini Jadi bagian interior Kita melepasi jog tiga baris Nah ini nanti kita Bersihkan Tiga baris jog Jadi kita detail Hingga karpet bawah Bersih ya bodu Termasuk door trim Dashboard Klafon Kita lakukan cleaning Jadi biar bener-bener hasilnya maksimal Ketika diterima konsumen Sudah beres Termasuk nanti untuk Kaca-kaca kita Obati Jamur kaca Atau kerak-kerak Yang menempel Nanti finishing air Di bagian ruang mesin Kita akan lakukan salon bosku 3 2 1 And you guys Oke bosku Jadi unit mobil ini Akan kita review Hasil airnya Bagaimana spek kondisi mobil ini Setelah diproses Oleh Tangan-tangan Tim garasi mobil Semarang ya Ini kemarin kita dapet unit ini tuh Di daerah Wonosobo Plat AA Wonosobo Memang daerah sana juga airnya bagus Menggambarkan kondisi mobilnya Jadi seperti itu Yuk Kita putari dulu eksteriornya Biar teman-teman melihat Bagaimana spek eksterior Setelah dilakukan Proses Pet Body lecet Dan salon beteling Bisa buat ngaca bosku Ini warna black mica ya Ori nya Daihatsu Ori nya Toyota Warna ini warna black mica Dan kalau teman-teman lihat Ini tuh bagian pintu Catnya masih ori Kenapa saya bilang catnya masih ori Banyak orinya ya Ini mobil kecuali bumper ya Wajar Ini Jeruan pabriannya Jeruan pernisnya Masih jeruan ori Flat Jeruannya tuh sama Dari fender Pintu depan Pintu belakang tuh sama Bisa buat ngaca nih Seperti itu Bisa dilihat sendiri Nah ini Unit seperti ini Nggak mungkin Dapet Seperti ini Pasti harus diolah Nah seni-seni tangan kami Mengolah mobil bekas ini Bagaimana kami tuh Menyiapkan mobil bekas Ke konsumen Seperti om Rian ini kan Dia nggak ada waktu di Jawa Untuk nyari mobil Terus Nggak ada orang kepercayaan di Jawa Terus dia bingung Akhirnya mempercayakan GMS Untuk menyarikan Sekaligus Membereskan Mungkin nyari mobil Gampang nih Teman-teman Semua yang di lain Bisa nyari mobil Tapi Setelah dapet mobil itu kan Butuh waktu Gimana nih Wah lecet bagian sini Bagaimana nih Ngolahnya nih Oh Perlu servis Oh perlu salon Nah di GMS itu All in one Sudah lengkap Yuk kita putari dulu Eksteriornya Nanti setelah kita Putari eksteriornya Nanti kita akan bahas Kelengkapannya Kondisi ban Tulangan-tulangan Bodi Kita tontonkan Biar teman-teman Semua tuh nilai Ini loh garasi mobil Semarang bosku Ya Mungkin jasa inspeksi mobil Banyak di luar sana Tapi yang berani Mengolah mobil Melihatkan Informasi mobil Detail seperti ini Cus Cuman ada di GMS Karena memang Saya itu Bekerja sesuai passion Ini hobi saya Kayak seneng aja bos Dapet mobil Dipamerkan di Youtube Dibuat konten Kalau mobilnya Bagus Saya tuh kayak punya Kepuasan batin Seneng aja Kayak Nonton Duduk Ngelihat mobil Jadi kinclong kayak gini Kayak seneng Ya ini kepuasan batin saya Jadi seperti itu Nah teman-teman Kalau ingin pesen mobil bekas di GMS Ikuti prosedur saya Pokoknya Manut Welak Nggak usah Cangcingcong Cangcingcong Manut Tak cari kayak mobil yang terbaik Kalau Ngangel-ngangeli Atau nyusahin saya Terlalu ribet Biasanya saya cancel Biar nyari sendiri aja Bias gitu aja Kalau percaya sama saya Yuk putari dulu Eksteriornya dari samping Sebelah kanan Termasuk muka depan Terus nanti kita akan bahas Untuk kelengkapannya juga Nah ini Kondisi ban Dapat tuh ban tebal-tebal Dan Ini ring 16 Bannya tebal-tebal Bagian depan Bagian belakang Kondisi sekitar 85-90% Kondisi ban Yang bagian belakang Kasih lihat Masih tebal-tebal semua Bannya nih bosku Nah ini kamera bisa lihatkan Kondisi ban masih bagus Tebal-tebal Jadi minimal konsumen Tidak ragat ganti ban Karena memang Di mobil ini Cuman keluar Dana untuk Memberesi unit mobil ini Hanya tiga Ngecat Nyervis Nyalon Cuman itu aja Jadi seperti itu Terus untuk mobil ini Plat AA Nopol AA Pajak panjang Nah ini konsumen Dapat pajak panjang bosku Bulan 3 Tahun 2025 Jadi udah gak mikir Pajak 11 bulan Seperti itu Terus kelengkapannya full set nih Ini kunci Kunci asli Kunci mobil ada dua Ini untuk kunci ban serep Juga ada dua lengkap Pajak panjang Ban tebal Kelengkapan kunci lengkap Kelasnya mobil tahun 2012 Untuk kelengkapan Buku manual Buku servis Masih ada Ini ya Kelengkapan buku manual Buku servis lengkap Record Kilometer asli Menggambarkan kondisi mobilnya Ini buku servis Buku manual Masih lengkap Semuanya ada nih Disini Record servisnya pun ada Jadi seperti itu Jadi BPKB Faktur Kunci serep Kunci bagasi untuk 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 Apa namanya Bahan serep Ada dua Buku manual Buku manual Buku servis ada Sangat worth it Sangat worth it Nah ini Buah kesabaran Dari Om Rian juga Yang mempercayakan GGMS Sabar Ngecek Lima kali unit Akhirnya mendapatkan Mobil yang Sesuai keinginan Dan memang sesuai Spek GGMS Seperti itu Yuk kita buka Tulangannya depan Sekaligus saya Nyalakan mesinnya Kita buka Empat power window nya Nanti biar Ketika kameramen Review Interior nya Biar Kelihatan detail Nah Oke Mini SUV Keluaran Dari Daihatsu Jadi ini Saudara kembarnya Ras ya Bosku Nah Di ruang mesin Teman-teman bisa lihat Sudah dilakukan Salon detailing Dari kami Jadi benar-benar Konsumen tuh Nerima unit mobil Sudah cakep Eksterior mulus Ruang mesin bersih Jadi Sudah tinggal pakai doang Tinggal lanjutkan Perawatan juga Sudah di servis ya Jadi nanti Servis berkala berikutnya Ya Lima ribu kilometer berikutnya Ini baut kap mesin Ya Utoh semua Sealer-sealer kap mesinnya Masih original semua Ini masih ori Kaleng jreng Peredam kap mesin Masih bagus Dan Busa Penahan atau Busa peredam Di bagian radiator Kelasnya mobil Usia 12 tahun Busanya masih ada Biasanya ini busanya Dapat ada hilang Nah ini busanya masih lengkap Tulangan Afron Bullhead Ini titik kelingannya Masih ori semua Kita lihatkan Jadi Teman-teman Tidak usah ragu OGMS Berani Review Sedetal ini Ya memang Kalau di Kuantiti Dari jual beli kami Jasa pencarian Mobil bekas kami Mungkin Kuantitinya Sama sorum-sorum Besar Yang mungkin teman-teman Kenal Kalah ya Karena Kami nyari unit mobil Juga butuh proses waktu Tidak sehari dua hari Itu butuh proses waktu Ngecek mobil Tidak sekali dua kali Terus Setelah dapat unit mobil Kita butuh proses waktu Apabila ada lecet Minimal Kalau lecetnya gak banyak Memberesi lecet itu Sekitar dua tiga hari Setelah itu Service General check up Butuh waktu satu harian Finishingnya Salon detailing Butuh waktu satu hari Minimal memproses waktu Mobil itu satu minggu Jadi ya Ya memang ini kualitas saya Tidak bisa diturunkan Ini kualitas saya Ya Butuh waktu dan proses Yuk Ruang mesin Sudah kita review Bodi eksterior Sudah kita review Tulangan depan Sudah kita review Lanjut Kita akan review Di interior Nah ini teman-teman Bisa lihat Jeruan Interiornya ya Jeruan kulit setirnya Ini loh Masih jeruk purut Masih perawan Masih kenceng Gak ada kendornya Jeruannya masih kayak gini Nah kilometer aslinya 129 ribu Nah kalau dikomperkan Pemakaian sekitar 12 tahunan Ini pemakaian mobil Pertahun 10 ribu Kalau kondisi interior Full standart Original aja Cuman di cover aja Ini cover bungkus Jadi blue through orinya Masih ada di dalamnya Ini coveran aja Dia sudah double blower Head unit Tapi masih orinya Ya ini ya Head unit Dia masih orinya Ini head unit Masih orinya bosku Seperti itu Kondisi AC Dingin Nah ini kemarin Sudah kita lakukan Service Jadi nanti Service berkala berikutnya 5000 kilo berikutnya Untuk Om Rian Untuk service berkalanya Nah untuk biaya Service nya Ini kemarin juga ada Nota biaya service nya Nah kemarin kan Kita mengganti Oli mesin Filter oli Carbo cleaner Brake cleaner Gura mesin Sama ada nota belanja Bearing atau laker roda Ini nota belanjanya Kemarin beli Bearing roda itu Dua biji Depan kanan kiri 920 Plus jasa 500 Total Untuk service general check up 2.060.000 All Dari mesin Pengecekan kaki-kaki Rempat roda Sama belanja spare part Laker roda 2.060.000 Udah siap pakai Nah ini interior Yang belakang Bisa direview Plafon juga bisa direview Terus setelah teman-teman Ngelihat kondisi Dari interior nya Bagaimana spek mobil Yang kita tawarkan Lanjut Ke bodi Pintu nih Titik kelingan pabriannya nih Ya masih utuh Bodi masih tipis Siler Siler pintunya ini Masih original Jadi ketika kita tusuk pakai kuku Ya ini masih ori Bekas Tidak buatan dari tempul ya Seperti itu Pintu depan Bisa dilihat kan Ini masih ori semua Masih kaleng Masih original Terus Bil pernah indikasi guling Wah ini bekas guling Apa enggak mas Robby Kalau bekas nabrak depan Kan teman-teman Sudah sering ngelihat review saya Bekas guling apa enggak Bisa dilihat Dari bodi atas Nah ini titik kelingan ini Enggak bisa nipu Karena kalau guling Yang pertama natap Atau kenakan bagian bodi atas ini Nah ini Masih original Nah ini edukasi ke teman-teman semua ya Wah nanti bisa nyari mobil sendiri Mas Robby saya Sudah dikasih tau mas Robby Ya enggak apa-apa Rezeki enggak kemana Jadi seperti itu Nah ini bodi samping ini juga Dilihatkan Nah Biar kalian melihat sendiri Nah cara inspeksi mobil itu Seperti itu Jadi Saya melihat Persaingan inspeksi mobil Josa inspeksi mobil Banyak sekali Ya Mereka menawarkan setiap pengecekan mobil Seharga segini Enggak seusah mahal-mahal Tapi dia Lebih seneng Kalau ngecek mobil banyak Karena apa Dapatnya uang banyak Nah setelah dapat mobil Mau diapain Nah saya membaca peluang itu Ngecek mobil doang itu Sudah gampang Sudah banyak orang yang bisa Apa yang membedakan Dari garasi mobil Semarang Kami enggak sekedar ngecek mobil bos Jadi kita ngecek Dapat Bayari Jadi Ada konsumen yang mempercayakan kami Dana full Ada konsumen yang masih Setengah ragu-setengah ragu Minimal deposit 30% aja Kita punya modal Kita ada modal bos Jadi semisal Oh unit mobil ini 120 juta Mas Robi saya titip dana 40 juta dulu Oke Nanti tak talangi dulu Tak berisi semua Sudah selesai Tinggal lunasi Setelah dapat mobil Kita olah Nah pengolahan itulah Membutuhkan tim-tim saya Yang saya kumpulkan Di garasi ini Ini garasi GMS Bengkel cat berbeda Bengkel cat berbeda ya Bengkel cat lokasinya Sekitar 1 kilo dari sini Lokasinya agak Minggir sedikit Jadi seperti itu All in one Saya membaca peluang itu Kalau mungkin jasa inspeksi Sudah banyak Dulu saya mengandalkan Seperti itu Tapi saya tidak mau Cuma seperti itu aja Apa peluang yang Membedakan GMS Dengan yang lainnya Ya ini contohnya Seperti itu Yuk Lanjut ke tulangan belakang Dilihatkan Siler bagasinya Terus Pelipit Bodi belakang Dilihatkan Ini masih ori semua Tidak pernah bekas Ciuman mantan ya Ini masih ori semua Ini loh Ini loh Masih ori Kalau berkarat Wajar Karena fungsinya Karet ini Sekali lagi Edukasi ke teman-teman Ini karet fungsinya Nahan air Lembab Jadi kalau ada sedikit Karet ya wajar Namanya besi Kena air Lembab Dibiarkan bertahun-tahun Ditutup karet ini Yuk berkarat Korosis itu wajar Jadi seperti itu Nah ini Sperpat Bukti autentik servisnya ya Jadi SOP kami Bagaimana SOP nya Setelah diservis Bukti sparepatnya ini Jadi seperti itu Lengkap sekali ya Detal ya Terus untuk Banserab ini Belum pernah turun bosku Banserab ini Masih tahun 2012 Belum pernah turun Banserabnya Masih bawaan Dari baru ini Banserabnya Jadi seperti itu Yuk liatin tulangan samping Sebelah sini Jadi biar detail Sudah kita review lengkap Kondisi spek mobil yang Kita carikan Kita olah Kita berikan ke konsumen Detal ya Sudah cukup ya Bagaimana spek mobil bekas Bagaimana spek mobil bekas Yang ditawarkan di Garasi Mobil Semarang Bosku Bagaimana Puaskah dengan review Kali ini Buat teman-teman yang ingin cari mobil bekas Bisa pesan di Garasi Mobil Semarang All in one Kita carikan Kita olahkan Sebaik mungkin Insya Allah Konsumen tinggal pakai Kita bukan cari mobil murah Kita cari mobil harga pasaran Kondisi terbaik Jadi Agar tidak kecewa di kemudian hari Thank you Bosku Kita tutup dengan salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini Garasi Mobil Semarang Bosku Jangan Lari Oke guys Thanks Udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang Untuk kalian Jangan lupa ya guys Untuk klik Subscribe button And hit the bell icon Biar kita semakin Enjoy ya Like, comment, and share See you next time